niat hati ingin memperbaiki percabangan ya atau tunas dan juga untuk memperbaiki sambungan tapi apalah daya kalau memang Allah sudah berkendak seperti ini tunas-tunas banyak yang membawa bunga dan hampir di setiap tunas ini membawa bunga semua ya ini adalah varian Veles sangat ngenjah dan rekomendasi untuk ditanam para pemula sekalipun buahnya kecil Jupiter ya aduh sangat kecil sekali ya kita coba masih agak asem sambungannya pun ini tetap masih hidup segan mati tak mau ya jadi saya sudah putuskan saya akan melakukan perombakan jadi tetap setia melihat videonya ya sampai selesai hoi 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat geling semuanya semoga selalu sehat walafiat ya dilancarkan setiap urusannya dilancarkan rizkinya dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan bagi yang belum mendapatkan jodoh saya doakan semoga secepatnya mendapatkan jodoh berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rap ya sahabat dan senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat geling semuanya nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba update ya untuk sambung bucuk ya sambung bucuk varian basanti ini ini dia masih tetap hidup segan mati tak mau ya pertumbuhannya Masya Allah dan buahnya pun ini buah Jupiter ya sekecil ini Ya Allah segede-gede telur cicak teman-teman ada yang copot lagi kita coba 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 lagi sudah ada manisnya tapi cenderung masih ada kecutnya juga nah nah jadi saya lakukan penyambungan ini pada tanggal 31 Desember 2023 ya sahabat dan sekarang sudah mau hampir 1 bulan ya 4 minggu kurang ini pertumbuhannya masih seperti ini sahabat dan setelah saya pikir-pikir jadi saya akan ambil langkah nantilah ya kita lihat dulu untuk perkembangan sambungan varian Vales ini sahabat nah ini varian Vales ini Alhamdulillah masih ya masih nempel ya nah ini cabangnya sudah coklat sudah berwarna coklat ya sahabat sudah ya sudah hampir 30 sentian ya berwarna coklat tetapi ini pertumbuhannya terganggu kembali sahabat ini karena kemarin sepertinya banyak yang bilang kalau varian Vales ini tidak apa ya tidak terlalu kuat terkena gempuran hujan dan ini pertumbuhannya seperti ini sahabat sama seperti Basanti sambungan sambung pucuk saya hidup segan mati tak mau daunnya kerdil keriting ya dan pucuknya pun ya tidak terlalu aktif nah setelah saya melihat perkembangan varian Vales ini maka saya akan putuskan untuk mengganti ya atau akan memangkas tetapi tidak semua saya pangkas ya ini akan saya pangkas dari bawah nah ini sudah saya kasih tanda nih sudah saya buang daunnya jadi saya akan pangkas dari sini mudah-mudahan nanti akan tumbuh lagi tunas yang lebih bagus ya atau mudah-mudahan nanti dia bisa membawa bonus ya siapa tahu insya Allah ya dia bisa membawa bonus kemudian nah ini kita sudah pangkas dan untuk cabang tersier yang ini ini akan saya pangkas juga sahabat jadi saya akan pangkas nanti agak bawah sini ya kebetulan tadi ada apa ya ada cabang basanti juga yang patah ya kemana saya setelah saya rapikan di kawat-kawat ya atau di tali kemudian pas tadi saya lihat ada yang patah saya pikir sayang daripada dibuang jadi saya akan sambung lagi di sini varian basanti dan kemudian yang ini akan tetap saya pertahankan saya akan coba biarkan dulu ya kalau misalkan nanti pertumbuhannya yang di batang ini basantinya lebih bagus kemungkinan batang yang ini akan saya buang ya dan untuk buahnya ini pun akan saya buang ya ini yang masih hijau akan saya kasih lah nanti buat burung pikus juga doyan di sini ya seperti itu yuk kita siapkan dulu alat-alatnya nah bisa dilihat teman-teman ini adalah entres yang patah ya nah ini bekasnya bisa dilihat karena kemarin mungkin saya terlalu kencang menariknya ke bagian yang tidak terlalu pas ya jadi karena memang anginya juga sangat kencang ini patah kemudian saya pikir-pikir daripada saya buang ini akan saya sambung lagi ke pohon anggur Jupiter ini ya bahan utama sudah saya siapkan ini adalah entres tentunya kemudian para film cutter dan juga gunting tapi sebelum kita lakukan penyambungan kita akan melakukan dulu pemangkasan oke sahabat kita akan lakukan dulu pemangkasan nah seperti yang tadi saya bilang ini kan sudah saya kasih tanda ya sebentar nah ini sudah saya kasih tanda jadi saya akan pangkas di sini oke kita akan pangkas bismillahirrahmanirrahim semoga membawa bonus ini sudah kita pangkas ya dan kemudian untuk cabang tersir yang ini ini juga saya sudah tadi saya sudah pilih nah saya akan sambung di sini oke kita akan lakukan pemangkasan juga bismillahirrahmanirrahim oke kita bereskan dulu ya teman-teman sebentar nah sudah selesai ini sudah kita bereskan jadi kita akan sambung pas di tunas seperti ini ya sambungan ini pas daun ini nah kita akan lakukan penyambungan di sini dan yang ini juga sudah saya bereskan mudah-mudahan nanti ini bisa bertumbuh lagi dengan lebih bagus ya tumbuhnya lebih bagus mudah-mudahan nanti juga dia bisa membawa bonus ya mudah-mudahan ya itu harapannya tapi saya tidak terlalu berharap ya oke kita langsung melakukan penyambungan oh iya satu lagi saya lupa ini kita buang saja mohon maaf bismillahirrahmanirrahim ini juga kita buang kita pangkas nah oke selanjutnya tinggal kita lakukan penyambungan nah oke sahabat kita rapikan dulu endresnya ya sebentar kita rapikan dulu bekas percabangannya dan bekas tangkai daunnya kita rapikan dulu biasanya saya melakukan penyambungan itu lebih suka sambung pucuk ya tapi karena ini adanya endres endres yang seperti ini ya tidak apa-apa kita gunakan saja kita manfaatkan kemudian tinggal kita balut menggunakan para film ya sahabat kalau tidak ada para film sahabat bisa menggunakan juga plastik wrap ya tapi mungkin nanti kalau misalkan agak berbeda ya waktu saat sepertnya kalau sambungannya jadi biasanya agak sedikit lama ya ya pokoknya butuh waktu lah kalau menggunakan plastik wrap kalau menggunakan para film biasanya dia pecah dengan sendirinya makanya saya lebih suka menggunakan para film nah setelah seperti ini kemudian tinggal kita lakukan penyayatan membentuk huruf V ini jolek ini kita buang saja selai orangnya pem gunakan yang lebih tajam oke sepertinya sedikit lagi nah cukup nah seperti ini sahabat ya ini kalau misalkan kurang rapi atau kurang lancip kita bisa iris lagi sedikit ya nah cukup oke tinggal kita lakukan penyayatan pada batang utamanya nah oke tinggal kita rapikan dulu sedikit hati kemudian tinggal kita rapikan juga atasnya bukas mengkasan tadi saya akan coba teknik ini saya pernah melihat salah satu video dimana dia membandingkan sambungan yang di tengah tengah ruas seperti ini dengan yang di pas tunas seperti ini itu pertumbuhannya lebih cepat di sambungan yang pas ada ruas ini ya jadi saya sekaligus mencoba ya apakah betul atau tidak ya oke kita sayat disini ya cukup kemudian kemudian tinggal kita masukkan addressnya perhatikan di sisinya itu harus rapih ya sahabat seperti ini kalau misalkan kurang sedikit kita bisa geser sedikit kita tekan seperti ini bisa dilihat ya kemudian tinggal kita balut lagi menggunakan parafilm sebentar kita akan balut lagi menggunakan parafilm saya sekaligus praktek ya nanti kita lihat apakah ini benar-benar jos dengan cara yang seperti ini atau sama saja kita buang dulu benangnya oke kita balut perlahan sedikit di tekan di tekan sedikit ah ah jadi ingat lagu dangdut cuman dulu ya oke kita balut lagi kita tarik ke bawah atasnya tutup semuanya nah kalau nanti dirasa kurang bagus atau kurang rapat masih ada yang masih ada celah kita bisa tambah lagi parafilmnya kalau ini Alhamdulillah ini bisa terbalut semua ya terbalut sempurna dan nanti kita tinggal tunggu beberapa waktu nanti kita akan update lagi ya sekarang saya melakukan penyambungan itu tanggal 27 Januari ya hari Sabtu jadi kita akan coba update nanti setelah seput ya ada berapa hari ya tolong ingat ini tanggal 27 Januari 2024 nah oke sahabat jadi sekarang tanggal 11 Februari ya sudah saatnya saya update ya jadi apapun yang terjadi saya akan update untuk hasil penyambungan saya ya jadi saya lakukan penyambungan disini itu tanggal 27 Januari ya 27 Januari 2024 jadi sekarang usianya ini sudah sekitaran 2 minggu ya sahabat 2 minggu atau 14 hari setelah saya lakukan penyambungan ya karena waktu itu saya pangkas ya saya ganti nah dan kemarin ini kurang lebih ada waktu sekitar 1 mingguan ya kurang lebih 1 minggu atau 5 harian ya nah saya yang ini yang sambungan basanti ini saya ganti ya saya sambung lagi ini saya menggunakan varian dudung ya yang kemarin saya dapat entres karena pertumbuhan basantinya pun ya masih sama ya hidup segan mati tak mau jadi kemudian saya putuskan untuk mengganti sambungannya ya ini kurang lebih sekitar 1 minggu atau 5 harian ya segituan nah dan ini adalah hasil sambungan yang 2 minggu lalu atau 14 hari yang lalu nah ini sama varian basanti yang ini ya jadi basantinya pindah kesini tapi disini dia belum menunjukkan tanda-tanda seprut ya tapi ini para filmnya sudah pecah ya ini sudah 2 minggu tapi tunas batnya belum pecah ya nah tapi disini kambiumnya ini sudah pecah sahabat nah ini kambiumnya ya kambiumnya sudah menyatu ya itu artinya berarti batangnya itu sudah menyatu ya karena kambiumnya ini dia sudah pecah itu bisa kelihatan jadi insya Allah nanti dia akan seprut cuman mungkin dia butuh waktu sedikit agak lama ya ya tidak apa-apalah tidak masalah ya nah ini untuk update sambungannya varian basanti ya dan kemudian kita lanjut untuk update soal pemangkasan yang cabang ke peles ya nah ini sambungannya disini kemarin ya dan ini saya lakukan pemangkasan kemarin bareng ya dengan penyambungan basanti tadi ini 2 minggu dan alhamdulillah ini disini banyak membawa bunga nih sahabat nah bisa dilihat nah ini bunganya besar ya sahabat nah ini juga jadi di setiap tunasnya yang seprut itu hampir semuanya membawa bunga sahabat meskipun belum terlalu terlihat ya nah ini juga membawa bunga ya sama dan yang kecil ini juga bisa dilihat nah ini membawa bunga juga kemudian kita lihat ini yang paling atas ini entah bisa terlihat atau tidak ya tapi ini tadi saya lihat langsung ini dia bawa bunga ya cuma masih kecil jadi belum terlalu terlihat tapi alhamdulillah ini banyak yang membawa bunga ya apakah akan kita pihara ya tentunya kita akan pihara dong ya nah ini membawa bunga sempurna ya bisa dilihat ini dompolannya besar sekali ya meskipun beri-berinya katanya kecil tapi dompolannya besar ya kita syukur saja ya karena ini bisa dibilang ini buah bonus ya karena ini belum perlakuan pupuk generatif ya ini bisa membawa bunga seperti ini bunganya sangat cantik ya alhamdulillah nah jadi saya juga akan sekalian update ini untuk penyambungan kemarin ya ini berbarengan dengan varian dudung tadi jadi saya dapat entres beberapa potong gitu ya banyak dan ini varian NF MF 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 saya coba sambung di varian Taldun ini alhamdulillah ini sudah terlihat ya nah nah sudah terlihat dia sudah nonjol ya sebentar lagi dia akan seprut cuman ini yang varian katanya si nanasub saya kurang tahu ya varian nanasub sih katanya dari India cuman yang ini sepertinya kering ya menghitam tunasnya tapi yang atasnya ini nah ini ini sama varian MF juga MF ya manicure finger dia sudah mau spurt juga ya 5 hari alhamdulillah nah dan kalau untuk varian Vales ini ya mungkin nanti kita akan naikkan saja ini ke atas ya jadi kita akan buat vara-vara untuk varian Vales ini ya kita akan naikkan cabangnya jadi ini nanti cabang tersier ini eh cabang sekunder ini yang tadinya tersier ini akan saya jadikan sekunder ya dan ini akan saya jadikan tersier jadi dia akan nanti akan naik di sini di atas ya dan ini yang berbunga ini akan saya jadikan sebagai cabang tersier oke sobat mungkin sekian dulu ya update video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya jaga selalu kesehatan dan saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran